PERSITA TANGERANG PERSITA TANGERANG Sebelumnya, Arhan menjalani pemusatan latihan bersama skuad Garuda Muda yang sedianya disiapkan untuk Piala Dunia U20. Namun, FIFA kemudian membatalkan status tuan rumah itu. Artinya, Indonesia juga kehilangan satu tiket berlaga di ajang bergengsi tersebut. Walhasil, para pemain, termasuk Arhan pun dipulangkan ke klub masing-masing. Ada keinginan kami untuk memainkan Arhan, tapi kita akan lihat juga kondisinya malam ini, kata pelatih Arema, Joko Susilo. Meski demikian, Geto, sapaan akrab Joko Susilo tak bisa terlalu berharap dapat memainkan Arhan Fikri di lagam lawan Persita Tangerang. Sebab, pemain berusia 18 tahun itu juga punya agenda bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersama skuad timnas Indonesia U20. Karenanya, Geto sudah menyiapkan skema lain jika Arhan tetap tak bisa diturunkan lawan Persita. Setidaknya, ada opsi lebih banyak di lini tengah jika Arhan punya kesempatan tampil. Tapi, saya dengar besok dia masih harus bertemu dengan Pak Presiden, itu yang harus kami pikirkan, tuntasnya.